Assalamualaikum Wr. Wb Menimplementasikan kebahamannya dalam kehidupan sehari-hari Surah Al-Qadar tergolong Surah Makiyah Karena diturunkan di Kota Mekah Surah Al-Qadar ini turun sesudah Surah Basah Ada pun urutan di dalam Al-Quran Surah Al-Qadar ini urutan yang ke-97 dari 114 surah di dalam Al-Quran Ada pun asbab penuzulnya Atau sebab-sebab turunnya Surah Al-Qadar Ini menurut salah satu riwayat Ibu Jaril Ada seorang kisah Ada seorang laki-laki Ada kisah seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel Dia itu gemar melakukan ibadah Kalau siang dia berjuang di jalan Allah Berjijat di Sadrillah Kalau malam dia beribadah berdoa kepada Allah Hal ini dia lakukan selama seribu bulan Atau sama dengan di 83 tahun lebih 4 bulan Kisah ini membuat kaum muslimin kagum Dan merasa sedih Karena mereka merasa bahwa amal ibadah yang selama ini mereka lakukan Tidak sebanding dengan amal ibadah yang dilakukan orang laki-laki dari kalangan Bani Israel tersebut Akhirnya cerita ini sampai kepada Rasulullah Sehingga Allah Ta'ala menurunkan Wahyu kepada Nabi Muhammad Yaitu Surah Al-Qadar Ayat 1 sampai 5 Bismillahirrahmanirrahim Inna anggarlahu fi layla tilqad Yang artinya Sesu yang kami telah menurunkan Al-Quran pada malam lain al-Qadar Ayat ini berisi tentang Allah Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim pada malam Laylatul Qadar Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Yang artinya bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk umat manusia Dari ayat ini dapat dimengerti bahwa Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran pada malam Laylatul Qadar Dan malam Laylatul Qadar itu bertepatan berada di bulan Ramadan Selanjutnya ayat selanjutnya yaitu ayat yang kedua Ayat kedua ini berisi pertanyaan Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad Taukah kamu apa malam kemuliaan itu? Nabi Muhammad tidak bisa menjawab Akhirnya dijawab atau dijelaskan Allah Ta'ala ayat selanjutnya Yaitu ayat ketiga Laylatul Qadar khairun min alfi syahr Malam Laylatul Qadar yaitu malam kemuliaan Malam itu lebih baik daripada seribu bulan Artinya orang yang beribadah pada malam Al-Qadar Amal ibadah orang tersebut dimilai oleh Allah lebih baik daripada seribu bulan Lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang laki-laki dari kalangan Bani Ismail Al-Qadar khairun min alfi syahr Ayat selanjutnya yaitu ayat keempat dan kelima Ini masih berisi tentang keistimewaan bulan Ramadan Yaitu Ayat terakhir ini keempat dan kelima ini Menjelaskan bahwa malam Al-Qadar Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril Untuk mengatur segala urusan manusia Yaitu untuk mencatat amal ibadah Amba yang telah beribadah pada malam Al-Qadar itu Dan mendoakan kepada amba yang telah beribadah pada malam Al-Qadar itu Sampai terkait wajar Dengan demikian dapat diambil kesimpulan Bahwa isi kandungan surah Al-Qadar Yaitu Satu Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran Sebagai perdoman hidup manusia Agar selamat di dunia dan akhirat pada malam Al-Qadar Yang kedua Allah Ta'ala memberi keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad Yaitu malam Al-Qadar Dimana Orang yang beribadah Orang yang beribadah pada malam Al-Qadar Maka akan dicatat oleh Allah Dan dirilai lebih baik Daripada ibadah seribu bulan Yang terakhir yaitu Allah memutus para malaikat Malaikat Jibril Untuk mengatur Mengatur segala perusahaan manusia Dan mendoakan kepada hamba yang beribadah pada malam Al-Qadar Sampai terkait wajar Hanya itu mudah-mudahan Dapat diambil Dapat diambil manfaat Dan dapat difahami Semoga kita selalu Gemar beribadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!